Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi tidak ketinggalan video video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya pertanyaannya ini pada video perut bawah kiri berdata apakah tanda hamil jadi ini pertanyaannya kalau berdata bawah udel oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi ini pertanyaan dari ibu almas kalau berdata bawah udel itu bagaimana nah ini dilihat ya apakah tespeknya bagaimana positif atau negatif jika positif bisa coba dilakukan pemeriksaan USG jika hasilnya negatif bisa itu adalah kalau di bawah pusar di bawah pusar itu adalah juga merupakan pembuluh darah besar pembuluh darah besar awarta itu dari atas ya dari atas dari jantung itu ke bawah ya arahnya ke bawah jadi kalau maaf kalau dipegang itu akan terasa detaknya keras ya karena itu adalah pembuluh darah besar ya jadi belum tentu itu merupakan suatu kehamilan ya kalau suatu kehamilan harus dilihat tespeknya bagaimana jika tespeknya positif maka bisa saja hamil terus ditambah lagi USG USGnya positif nah ini lebih kuat lagi jadi hamil ya benar-benar hamil jadi detaknya itu bisa merupakan detak jantung janin ya kalau janinnya sudah besar ya kalau masih kecil ya belum ya belum detak jantungnya belum terasa ya kalau masih 2 bulan 3 bulan ya 3 bulan itu sebenarnya sudah ada ya 2 bulan itu tetapi masih belum bisa dirasakan oleh ibu karena masih kecil seperti itu ya kalau sudah besar misalkan 5 atau 6 bulan ya itu sudah bisa dirasakan detaknya ya pada kehamilan yang multi ya kehamilan kedua dan seterusnya itu cenderung lebih terasa kemungkinan pada usia 4 bulan ya atau 3 bulan lebih itu sudah ibu sudah mulai bisa merasakan detak ataupun merasakan gerakan seperti itu ya kalau detak terkadang ibu sudah pada awal saja pada kurang lebih 3 bulanan itu terkadang ibu juga bisa merasakan seperti itu ya jadi ini seperti yang ibu alami misalkan di bawah pusat 2 udel ada detak jantung perlu dilakukan pemeriksaan apa tes speknya bagaimana usgnya bagaimana baru bisa disimpulkan apakah hamil atau tidak kalau misalkan usgnya negatif tes spek negatif nah ada detak itu merupakan bukan merupakan suatu kehamilan seperti itu oke sekian dulu jawaban semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati